Terima kasih telah menonton! Gue boleh dong kasih saran? Lo begini bukan karena bosan kan sama Jakarta? Tapi lo karena belum married kan? Nah, gue juga kalau bisa nikah sih maunya nikah gue. Tapi selama ini lo jadi temen gue kagak nyariin pasangan juga. Gimana? Nah, nih sekalian gue balikin ya. Nah itu, temen gue ada nikah. Yang ini buat Dewan Direksi nampun gue. Yang ini, ini buat orang-orang Audit. Nih, ini personal punya gue. Lihat, dari tadi pagi udah ngobrol di grupnya banyak banget. Ini, gue gak ada apa-apaan. SMS mama minta pulsa aja kegak ada. Pi! Iya, refrit. Tapi lo jangan egois gitu dong. Nih, gini. Ini tuh bank besar. Dan lo berada dalam tempat yang besar. Gue ngerti. Gue bisa aturin lo untuk pindah tempat cabang, Bogor, Jogja, Bandung. Masalahnya bukan itu. Kalau misalnya gue pindah keluar kota, tapi yang gue lakuin tetap sama kerjaannya, itu tetap aja hidup gue. Gak kemana-mana jalan di tempat. Yang gue butuh itu, hidup yang baru. Itu doang. Ini jenjang karir lo bakal naik dalam 5 tahun. Dan lo bisa mendapatkan direksi yang cocok. Udah. Sukses lo disini ya. Salam buat semua. Tidak. Sukses lo disini ya. Espresso Single Origin. Intisari dari sebuah kopi. Iya, tapi belum pesen. Baru mau. Gak apa-apa. Ini gratis. Untuk pelanggan pertama yang baru pertama kali datang. Oh gitu? Wah, makasih kalau gitu. Itu coba dikasih ratingnya lima bintang. Jangan lupa komentar harus bagus. Bergantung dong. Kalau ini kopinya enak, nanti saya kasih komen yang bagus juga. Oh sok, coba aja. Kalau emang gak enak, gue resign. Saya coba. Di mana, berapa bintang? Ya, empat ya. Kok empat? Eh, kurang apa nih? Kurang gimana? Enggak sih, cuma kurang banyak aja. Kalau situ mau mau banyak. Tuh, di belakang ada gentong. Gue bikinin kopi si gentong. Bisa berendam di situ. Bercanda ini udah enak. Saya Arief. Gue Beri. Gue Beri, iya. Asli Bandung, Rief. Di Jakarta gawe. Ini sendiri aja nih. Kirain sama pacar. Jomblo. Iya. Hari gini masih jomblo. Aduh. Hai, Ber. Siap. Rief, gue tinggal dulu. Iya. Jomblo. Itu siap. Iya. Lampelan dong, neidak. Dia denger, malu gue. Kenapa emangnya? Lo mau kenalan apa dia? Ya, kalau kenalan, gue bisa sendiri. Gitu. Cakep ya? Kalau gue ngebayanginnya. Gampang juga cowok seleranya pasti begitu tuh. Kalau nikah sama dia, kayaknya bakal cakep-cakep ya. Tiap malemnya sempurna. Din. Din. Katanya dia mau kawin sama lu. Dan udah ngebayangin. Kalau punya anak pasti lucu-lucu. Dan tiap malem, sempurna. Tadi kan ngomong kayak gitu. Iya dong. Tadi ngomong kayak gitu, masa lupa? Canda mulu nih. Tadi pertama ketemu udah. Bercanda. Kayanya orangnya ada di sini. Katanya mau kenalan. Berani kenalan sendiri. Kan dia dong kenalan. Saya perkenalkan, Arief Bin. Eh, bokapun namanya siapa? Iya, paham sih lo. Gue Dinda. Arief. Eh, Tif. Lo mending aja jangan sering-sering deh. Nongkro ngemani orang. Bisa kok harus lap. Kacau. Din. Hari gini udah deh. Gak usah pake basa-basi. Jangan kelemahan babi bu. Babi bu. Langsung aja straight to the point. Duh, iya. Paan sih udah. Straight to the point. Iya, straight-straight langsung. Gue mau ganti baju dulu. Mulai, Tian. Eh, hidup ya. Ya. Terus mau minum apa? Nggak, apa ajalah. Oke. Satu apa aja. Ber. Gue tuh kayaknya harus mulai lagi deh. Maksud lo mau buat second first impression? Iya. No way. First, ya first. Kagak ada kesempatan kedua. Antesan aja lo jadi perjaka tua. Cara lo berdekati sama cewek. Udah kayak APG. Kalo tadi kan, biar aku gak siap lah. Lo ngerjain. Kan yang penting lo gue kenalin. Kasih tau sama lo ya. Cewek itu demennya sama cowok. Lo punya nyali. Jage. Jadi, kalo menurut gue, kalo emang lo pengen masih usaha lagi. Tuh. Mereka ada di luar. Lagi latihan walk landing. Mendingan baiknya lo sekarang lu keluar ajakin aja deh jadi partner lo. Maksudnya partner latihan. Oh bener juga. Gini ya, gue ditip ini. Eh. Eh ini isi. Titip. Ya gimana? Halo Din. Eh, apa kabar? Mau naik ini? Iya. Boleh gue jadi partner lo? Bang lo bisa? Bisa? Ya. Ngerti dikit lah. Oke. Yaudah lo siap-siap deh tuh. Alatan di belakang tuh. Ayo. Mau terakhir climbing kapan sih, Div? Udah lama sih. Dulu waktu kecil gue suka diajakin bokap. Bokap kan suka manjat-manjat begini juga. Waktu TK tuh dia suka ngajakin gue buat coba-coba gitu. Dulu pakai ini? Iya, bawa sini. Kamu mau manjat? Bisa mas. Eh, baga masih bingung sih. Ya maaf-maaf. Ini namanya harness. Ya, buat yang menghidungi kamu. Kayak kalau jatuh, tahan. Nah mas, manjat itu selain butuh kepercayaan diri, kita butuh percaya alat dan percaya temen. Tapi biar mas bisa percaya diri, mas juga harus bekali diri dengan pengetahuan dan tekniknya. Kalau enggak mas bisa bahayain diri sendiri atau orang lain. Nah. Dibu dah. Pas. Buat dia nih. Buat cewek lo. Baik, ya. Thank you, babe. Yuh. Yang, ey. Eh, kayak pulau-pulau. Eh, eh. Eh, itu aku dari tadi disitu loh. Eh, tuh. Lihat. Eh, ini mau ini. Mau rencana yang climbing di mana lagi? Mau, kita mau ke kartens ya. Mau ke kartens? Kamu ikut? Belum bilang. Wah. Eh, ini dari beri tuh buat kamu nih. Eh. Ss. Halu ya? Hah? Halu? Gakak. Ini apa? Buat pelatihan otot sih ini. Kalau sama dia sih, gak mungkin gue main-main. Tapi kok, gue kayaknya khawatir. Khawatir apaan? Khawatir lo jadi gila. Wah, kalau gue sih udah bukan gila lagi. Hmm? Gue tuh lewat lagi dari gila. Gue tuh tergila-gila. Gila. Gue yakin dia bakalan mau. Ngapain gue ragu? Keraguan itu adalah penyebab utama kegagalan. Ngapain ya, gila? Yakin gue. Gue yakin. Gue. Gila? spalepy. Gila? Gila 실ai? Haiya? Uuu uh. Ayo terus, terus Kalau emang lo serius, buruan, tembak Lo kenapa sih, nonggol gak lo, kalau misalnya gue lagi begini Saran-sarannya tuh menyesatkan Terus lo nunggu apa lagi sih, kan keberanian yang udah lama hilangnya udah balik Tembak, keberaniannya keberanian lain maksudnya, bukan ini Oh, lo takut ya? Tenang Rif, untuk kasus kayak lo gini mah, ditolak mah udah pasti, absolut Tinggal lo atur, seenggaknya lo tuh ditolaknya gak ditolak-tolak banget Gue tuh bukan takut sih, gue cuman, apa ya, agak ragu lah gue Keraguan adalah penyebab utama kegagalan Belum pernah nih gue malam-malam nesri Caru banget nih, coba dulu nih yang mau naik Lo aja, kalau gue kan belum pengalaman, terlama loh Yaudah, sini Ini keren loh, dari atas, liat lampu Oke Yaudah, tater, tater Oke Udah, gue sini ya Yaudah, tater Mau jadi pacar gue gak? Mau dibantu? Gak Makasih ya Din Eh Make a wish Make a wish siapaan? Make a wish Ber Happy birthday to you Oh lupa Happy birthday Saya lupa silah Oh teguh Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Diam lilinya Yeah Thank you Thank you Thank you Waduh Selamat pelanggan ya Din Thank you Tadi gimana? Thank you ya semuanya ya Thank you Dinda Kenapa lu? Apa? Wah Lagi mikirin apaan? Apaan sih ya? Eladine Lu jangan mikirin jalan aja Jangan mikirin travelling sana, travelling sini Hidup tuh harus seimbang Kayak gue Eh lu tau gak? The real adventure Kayak gini nih Nih Bentar lagi nih Udah lu coba aja Kali aja cocok Sini dulu Mana? Sini 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 Terus lanjut nih Sini Sini? Terif Satu lagi Si Dinda tuh kemana ya? Kok Dia gak Kesini nih Maren-maren Sekarang udah gak ada? Wah Tau gua Kayaknya sih gara-gara lu nih Wah parah lu Asli sumpah parah lu Dia udah gak mau dateng kemari lagi Ah serius lu? Apa sih gitunya? Enggak deng Dia lagi ekspedisi Ah setan Gua pikir lu serius Udah tenang aja kali Berapa lama dia biasanya pergi begituan? Gantung Bisa cuman berapa hari Bisa juga berapa bulan Eh Doktor Pindi Setiawan Apa kabar dok? Dok baristas Saya? Alhamdulillah bareng-bareng dok Eh dok Kenalin dok Pemerintah saya nih Arief Saya Arief Oh iya dokter Pindi Ini Arief Sakit Eh Apaan sakit? Ya kan emang lagi sakit Dia tuh galau nya lagi kronis gitu dok Ibu Kak Itu lagi basah-basah nya tuh Fresh wound Bener nih Enggak Dia kan orangnya begitunya Belaknya asal aja Meri dipercaya Enggak enggak Dok Dok Lihat kan Gejalanya Selalu menolak Nah ini gejala-gejala kronis nih Kayak gini dok Eh Bawaannya bentar lagi pengen gores-gores nih Dia nih Harus semua orang tau nih Provinsi kalo perlu ceritain Udah lo sabar aja Dok bawa obat nggak Tolong dok Eksekusi dok Enggak 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 perlu Canda doang dia Tadi beneran ada tuh Obat Kalo orang lagi Hatinya kenapa gitu ada? Serius Katanya enggak Iya kalo beneran ada sih Saya juga mau denger Emang ada? Lu kayaknya lagi gelap nih ya Ya emang ya Lu tau kegiatan calving? Goa Begitu masuk goa Gelap Apa yang lu butuhkan kalo gelap? Center Cahaya Nah Lihat cahaya ada Lu akan melihat Dunia yang baru Lu mau lihat cahaya itu? Kita cabut Ke Screaming World Aduh Aduh Ayo Begitu Bisa Hah 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 Tak Aduh Aduh Di mana bro? Wah Capek dok Apa yang lu rasain obu naik? Awalnya sih Tadinya pas pertama Tadi gua cuma mikirnya Ngapain dokter ngajakin gua Tujuannya itu buat apa gitu Terus ya akhirnya ga fokus tadi pleset akhirnya pas yang manjat kedua gua mikirin cuman fokus sama ini nih titik biru, gua tadi mau nyampe ke titik biru ini gimana caranya gua harus nyampe, akhirnya tadi fokus bisa sempet mikirin cewe lu? engga sih hidup ini kayak petualangan bro penuh dengan unpredictable kalo lu tadi kepleset unpredictable kan kalo lu galau kalo lu jadi korban keadaan lu ga akan pernah sampe titik biruin lu ga boleh jadi korban keadaan lu harus bisa mengatasi itu dalam hidup itu banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan terjadi sehingga lu bagaimana mengambil sikapnya aja oke? iya pokoknya gua ga boleh jadi korban keadaan makasih ya dok sekarang kita turun turun sekarang turunnya gimana? dua pilihan apa itu? loncat atau gua dorong? cuman dua pilihan loncat atau gua dorong? gua 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 berapa meter lah gua 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 kaca, lo masuk kembali ke dalam dunia lo yang isinya lembur, lembur, lembur cash flow, A, I, U, E, O babi bu, bebo Selamat pagi, Beri Wih, selamat pagi, Pak Tris Gimana? Sehat, baik Beri sehat? Sehat, lo Bagus Mau apa, Pak? Kopi? Sunrise mojito aja, gak pake gula ya biasa, siap Terus, terus gimana, Pak? Sibuk apa sekarang, Pak? Ya, gini lah, Ber Lagi sibuk cari-cari orang Gak gampang cari orang sekarang Buat diapain, Pak? Buat menuhin tim kita Oh Saya butuh orang finance Bapak lihat deh Tuh Dia dulu Mantan pegawai di salah satu bank terkemukala, Pak Tris Oh iya? Nah, dia resign karena dia butuh penyegaran Butuh suasana baru, Pak Saya panggil ya, Pak? Boleh, boleh Liv, Liv Mau kerjaan gak, lo? Oh, mukanya sih kayak orang finance ya Nah, iya, Pak? Kayak uang kertas lecek Bukan bisa aja, lo Kopi? Eh, sebentar dulu dulu Nah, belum diapain Oh, lo, Pak? Ya, saya Rif Chris, iya Silahkan, silahkan Oh iya Eh, kopi, mana kopi? Thank you Wah, gini, Pak? Iya, iya, silahkan Sibuk apa nih, Rif? Wah, ini biasa masih adaptasi sama suasana baru setelah kemarin setiap hari kerja, terus sekarang lagi cari gairah baru aja, Pak Oh Lagi sibuk gak hari ini? Saya gak ngapa-ngapain, Pak? Enggak ya Lagi santai, justru Oke, oke Bisa, kalau waktunya lagi tepat, bisa mampir ke kantor saya Oh, boleh, boleh Iya, hari ini Silahkan? Iya, kalau misalnya pas gak sibuk aja Bisa aja, Pak Saya gak ngapa-ngapain juga, kebetulan Oh iya, iya Saya minum dulu Silahkan, silahkan Eh, ayo, ayo Sekitar sekarang ya Iya Pak, ini tuh agak, ada apa ini? Kok berdijir semua ini? Oh, iya, iya, ini kebetulan kita waktunya stretching nih, kebetulan, Mas Oke Mungkin Mas Arief mau ikutan stretching juga Boleh, boleh, boleh Iya, iya Nah, semua tuh ngelakuin ini, Pak Melakuin ini, tiap hari Tanfa terkecuali Betul, tanfa terkecuali Terus tangannya besar gitu juga, Mas Oke Lanjut Kita lanjut Sebenarnya saya punya prinsip satu loh, Mas Arief Kalau misalnya kita ditugasin jadi rumput Itu kita bersyukur sama Tuhan Karena, walaupun jadi rumput Yang penting kita jadi rumput yang paling hijau Siapa tahu suatu saat dikasih kesempatan bisa jadi semang Nah, pabrik ini, Mas Arief, start itu pertamanya dari hanya mulai dua mesin Dua mesin, Pak Dua mesin, iya Ini berapa total? Saat ini 3500 karyawan lebih Jadi kita bukan hanya untuk mencari keuntungan atau pertumbuhan perusahaan semata Tapi kita lebih menekankan dari sisi apa yang kita terima Kita persembahkan kembali kepada negeri ini Yang juga merupakan karya dari Tuhan yang pencipta Seperti itu, Mas Arief Itulah core value dari perusahaan kita yaitu blessed and blessing Iya, 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 iya Ini model baru, ya? Ini model baru, Pak Ini model baru kita nih, Mas Arief Oh, ini model baru, iya, iya Kan keluar Dan tadi saya bertanya-tanya, Pak Tujuan kita mau ngomongin apa ya? Mas Arief lihat posisi ini Ini finance manager kita masih kosong nih, Mas Arief Tadinya harapan saya mungkin Mas Arief bisa bergabung dengan kekuatan pengalaman Mas Arief Untuk bisa bergabung di sini Gitu, Mas, sebetulnya Iya, 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 finance manager ya? Iya, kita bisa bangun mimpi nih sama-sama untuk mewujudkan negeri ini Untuk ke dunia petualangan yang menjadi mimpi kita Iya, iya, iya Memang sebenarnya bidang ini adalah bidang yang sudah saya tekuni selama tahun terakhir Tapi ini terima kasih sebelumnya, Pak Kris Sama-sama Sudah ditawarin satu bekerjaan yang luar biasa Iya Terus saya minta maaf sekali karena saya juga kebetulan lagi ngejar mimpi Oke Iya Saya juga masih mulai dari yang kecil belum sampai ke mimpi saya Tapi mudah-mudahan dalam waktu entah kapan saya bisa mencapai mimpi saya itu Untuk mewujudkan itu, iya Jadi saya mohon maaf kayaknya kalau sekarang hanya waktunya aja yang belum tepat buat saya Oke Gitu, iya Nah mungkin Mas Arief, saya paham Mas Arief ya Tapi barangkali suatu saat nanti Mas Arief ada perubahan rencana juga Setelah Mas Arief pikir-pikir juga Silahkan Mas Arief bisa kontak saya langsung Dia baik-baik ya Ya Hei kakak Bangun sudah Saya mau pulang sudah Toko sudah mau tutup ini Sudah malam saya mau pulang Nanti ditunggu sama istri saya dulu disana Dimarain lagi Per-per! Per tolong Per! Per-per! Aduh anjrit pagi-pagi liat begituan Kebawa perasaan lo ya Untung dateng Kebawa perasaan lo ya Udah gimane? Apa? Lo udah nentuin pilihan belum? Maunya apa? Hmm? Lo maunya apa? Gue tau, sampe sekarang aja masih bingung Gue maunya apa, gue mau ngapain Tadah Riff Udah gini aja deh Lo cuci muka Gue buka toko Gue nyiapin kopi dulu Riff Gue gak sakit Hmm Kalo lo sakit Ya ngurusin gue Kan gak ada ngurusin lo Ya kemarinan sih ada tuh yang hampir bisa ngurusin lo Semana aja Udah jadi Udah nape Udah sedih-sedih mulu muka lo Udah Enggak 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 sedih Mungkin itu gak enak, Riff Ah Bogi Salam Santara Kebetulan dong Patah hati dong Harta, tahta, dan wanita Tiga hal yang kerap membuat manusia menjadi buta Tapi cinta adalah anugerah yang kuas hal terindah di dunia Tapi mencintikannya sebuah kesedihan adalah pekerjaan yang sia-sia Tuh siapa tuh? Ongki Ujangga lokal Hubungannya sama tempat ini apa dia? Iya dia, seneng bantuin, ngirim-ngirim barang Gue kenapa sih? Setiap masalah gue tuh gak semua orang harus tau Loh Gue gak nyeritain lo Gue cuman ngasih kodol ngasih tau Ah biasaan lo I'm James And this is Bond Oh James Bond Nih ya, beres ya? Siap Nih Thank you Mau kemana lagi bisa dari sini lho? Udah cepetan berangkat deh Dunia itu seluas langkah kaki Teruslah melangkah Untuk mencapainya Jangan pernah tak Karena dengan begitu Kita akan Mengetahui kehidupan Dan menyatu di dalam Tuh Suhokji tuh Tepat sekali anak Lebih baik diasingkan Daripada menyerah Pada Kemunafika Eh Eh Gue berikut dia gak? Ngapain lu ikut-ikut dia? Hah? Lu mau jadi rangga? Kirim-kirim puisi buat cewek? Lu gak ngerti lho Hanya ada dua pilihan Kapatis Atau mengikuti arus Dan aku memilih orang yang merdeka Suhokji Ah lu gak ngerti? Eh Eh Belum ketahuan Hidup seperti roda Biarkan dia terus berputar Dan kita hanya mengikuti arah Rahasia Rahasiaan dari sebuah petualangan Adalah dengan memulai perjalanan Dunia Bagaikan sebuah buku Siapa yang tidak melakukan perjalanan Hanya membaca Satu halaman Ya iya Ya iya Hidup Adalah perjalanan Lakukan perjalanan Untuk kehidupan Lanjutnya ya Gua Diam dulu bentar Alangkah mencengangkan Ketika teknologi Melampaui batas kemanusiaan Raga disini Jiwa melayang entah kemana Ya dari apa yang gua pikirin Jawabannya tetep aja Nggak ketemu nih masalahnya Ya Logika Hanya akan membawa kita dari A ke Z Tetapi imajinasi Akan membawa kita kemana-mana Bang Lu kalo ngomong emang masalah lu begini atau ada settingan sih? Pertanyaan Sumber ilmu Pengetahuan Bini lu nggak gerah lu ngomong gini mulu Kalau sudah cinta Kentut pun berasa angin surga Boba banget sih ya Parah Bang gini Udah gini aja deh Kalo berhenti depan aja deh Udah saya sampai sini aja Kita sampai ketemu di toko ya Saya harus ada kerjaan lain Baiklah Kalau begitu Makasih loh buat semua perkataan-perkataanmu tiaranya Semoga kau mendapatkan pencerahan anak muda Wah lagi Yaudah ketemu di toko ya Dah Wadi Anak muda Weh Handphone Tas Bang bonggi Weh Waduh 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 Badaan Jika Jika Bisa selamat menikmati 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 sudah lama selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati aduh gimana nih gua kurang-kurangin juga tetep aja biayanya meleset nih lu kurang-kurangin apaan makanan ini gua kurang-kurangin itu gimana tuh segini doang untungnya iya kagak cukup tuh gua nombok kalau begitu udah ya cancel aja nggak bisa dong di cancel baru juga mulai nggak ada komitmen ya dong gue rib iya kalau lu lihat dari sini ada tiga hal yang harus lu pertimbangkan supaya lu nge-cancel perjalanan ini rib satu ini serta cuma dua orang lu bakal nombok yang kedua sertanya itu Dinda sama yang ketiga ada dua orang lagi pacaran dan lu nyempil di tengah-tenah bakal jadi apa tuh setan ya nyamukku nyamukku aduh nah lebih parahnya lagi nih rib selama trip ini lu akan ngutupin lu sendiri masih untung lu nggak ngutupin lu jadi kodok doang udah nggak papa deh aku jalanin reda ah di luar aduh ribx 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 jangan kayak gini ribx ribx malu ribx ribx malu ribx ribx banyak tamu ribx aku gomong bos gua ribx ribx jangan gini ribx nggak papa deh udah lah aku lanjutin reda gimana tuh ya ah ribx ribx banyak tamu ribx aku gomong bos gua ngerti liat Oh iya jalannya setapak. Jangan pegangan nih. Rif, kalau di depan kita dong. Bukan gate kita. Yuk. Iya, iya, iya. Nah, maaf. Maaf di sini jangan pegangan. Bahaya. Jalannya kecil soalnya rumah sakit jauh. Yuk, 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 yuk. Tuh, lihat pemandangan. Kalau mau cuci muka, kali kiri bersih. Lepas pegangan tangannya. Tangan, tangannya dilepas. Bahaya soalnya. Woi, aku duluan ya. Iya. Tia-tia. Lu udah lama jadi gate? Ya, lumayan. Berapa orang yang udah lu bawa? Lumayan. Pernah ada yang ngoblan gak? Lumayan. Maksudnya, saking lumayannya nggak ada. Tapi lu punya IRP? Apa itu? IRP, iya. Setidaknya lu tahu kalau rumah sakit sama puskespas deket-deket sini? Oh, kalau itu kan gampang. Gua tinggal googling aja. Karena ada info rumah sakit. Tapi gua tadi cek sinyal gak ada sinyal di sini. Enggak kan gua bisa nanya orang. Orang sekitar sini kan pasti tahu rumah sakit sama puskespas di mana. Kalau kayak gitu gua berubah-ubah itu. Hah? Kamu senyum emang sejarahnya gimana? Kenapa namanya kabung senyum? Soalnya dulu ini di kamung senyum tuh ada orang yang bertapa orang sakti gitu. Nah, sampai sekarang tuh orang itu gak ditemuin. Cuman katanya kalau dia lagi bertapa wajarnya tuh memancarkan cahaya sama mukanya selalu senyum. Tidak sedang menunggu sih. Tidak sedang menunggu sih. Tidak sedang menunggu sih. Tidak sedang menunggu sih. Tidak ada yang terjadi sebagai apa yang lebih baik. Goyang gitu. Koyang, digoyang. Semua bisa goyang. Ya, begitu? itu bagus pak mohon 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 itu naminate celempung 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 iya secara senama warisan tini moyang kepungkur jenaz kedah nabuh celempung ayana senina seperti sekian tina awi gitu jantan upami hudurannya samikan sarang alam terlepas tina bambunya awi gitu maka naku apa didamang kesenian sunaknya tibuhun ya karena ngedamang yata kango ngahibur urang sedainnya tina bambu tina awi gitu jadi ini itu ini namanya celempung kesenian ini kenapa dari bambu ya karena sesuai dengan memanfaatkan alam gitu ya apa ya nah terus ininya apa ini tuh kayak ya jadinya khas dari kampung senyum itu sendiri kurang lebih begitulah oh mau ya cuman gitu trust nandai eh eh upaminami kampung senyum teh sejarahnya aku maha pak itu bisa pas sunda loh bisa patah kampung senyum teh salah satu nanya kau bisa jami dong kapal ya mau eh pengintan dihanap tadi ya tekan tebih jalannya seolah anu dalog anu kemaha jamis ya kenal gimana kampung senyum teh gimana kampung senyum nyadang kapal ya tiasa senyum kue ayahnya ayah alat musik gitu sepertinya jendeng jendeng hiburan lah gitu kalau alat musik kita bisa jami sadanya bisa senyum gitu tiasa senyum jadi alu ngerti ini ya jadi nggak ada ini bro nggak ada bertapa kan bertapa yang senyum itu dulu ada dulu dulu ada ya ada pak ya nggak ada sih ya ayah ya ayah ya sebelum pertama apa orang yang bertapa itu jauh sebelum abah rusid ini disini katanya ada kalau ada warga sekitar oh tapi gua sih lebih percaya abah rusid tadi belum nggak ada selama abah rusid disini nggak ada ini kan cerita dulu oh iya masih lagi oh main lagi nih iya tuh digayang 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 Bersia stick together sayang aku minta maaf aku tadi duluan kan aku udah bilang tadi kamu tahu kan aturannya iya iya tapi tadi kan aku udah bilang aku mau-mau kesitu ya aku minta maaf aku kejauhan ini tuh bukan masalah khawatir tapi kamu tahu kan aturannya iya aku 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 minta maaf Bang halo ha gimana gue lagi agak jauh sih tapi gue sayang deh sempetnya kesana ya udah ya udah oke gue aku jalan sekarang ya aku barusan ditelepon kayaknya aku harus balik duluan ada panggilan besar aku ikut aja sama kamu bahasanya kamu marip aja lah kamu cuma bikin aku lambat nggak apa-apa ya each of you ob ber Enak Hai Hai Rp Ya Abo bakal putus deh iya kalau emang ngerasa udah nggak cocok ya mungkin putus emang jalan terbaik kalau gue sih ngeliatnya emang kalian agak kurang cocok ya tapi kenapa ya kalau boleh tahu nah gue kan sendiri lihat tuh tadi gue dianggap beban dibilang memperlambat perjalanan enak kayak gitu kan mungkin iya sih cara nyampein dia mungkin salah ya tapi kan ini kan masalahnya penyelamatan kan waktu itu berharga jadi ya khawatir aja sebenarnya iya ya lo kasih pendapat kayak gitu gue nggak butuh pendapat lo ah ya 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 diudahnya putus rib gimana trip perdana kemarin nah berantakan nggak salah dong dugaan gue berhubung buatin gua apa kek ya satu apa kek gitu siap sebenernya gue sih ngarepinnya ya jus kayak apa gitu hai din eh biasa ber satu oke di lu ber berkaya aja deh ya ya udah di tambah satu ya masukin juga yo 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 Terima kasih. 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 Dan juga balik ke masa lalu. Ya bagus kalau gitu. Ber. Kerja Ber. Gak ada orderan. Ya, buat gue aja. Ntar aja deh. Ini kan gue pengen denger nih, kalian nyelesainnya gimana? Lanjutin kali, kan gue udah buka kartu. Udah. Gue sekalian pamit ya. Pamit? Mau kemana? Gue pulang ke Jakarta. Emang kenapa di sini gak betah? Bukannya gak suka di sini cuman, ya apa yang gue pengen. Semesta gak mendukung aja. Susah buat ngewujudin yang gue mau. Jadi, ya mendingan gue balik. Udah. Iya. Sampai ketemu ya. Sukses, Syarif. Mudah-mudahan lo dapet apa yang lo mau. Ya, makasih. Sampai ketemu. Coy, yang nonton banyak nih. Yang nonton banyak. Ya. Sampai ketemu. Ah, kan? Penonton kece lah. Duduk kamu. Udah, duduk aja kan. Duduk aja, oke? Duduk. Masa kamu sebagai laki-laki kok begitu kecewa, lemah. Masa kau tidak tahu bahwa wanita itu sebenarnya tidak rela melinggalkan kau. Jatuh cinta itu harus sabar. Jadi, tidak ada lain kata, kecuali anda harus tetap sabar. Ibarat kata kalau saya mau mengambil foto, itu saya pun harus sabar sekali. Fokus. Kau pun harus fokus apa yang kau ingin kejar. Jadi, seperti saya, waktu sedang mau mendekati kelompok orang Baduy itu, saya perlu waktu itu delapan tahun. Harus mendekati dengan sabar, sampaikan berkali-kali saya datang. Delapan tahun. Dan itulah, akhirnya saya berhasil. Bisa masuk menembus ke dalam wilayah yang pribadinya mereka. Kau pun harus sebenarnya mampu. Bisa. Yakin. Cinta itu bagaian pohon. Tunggu dan berkembang. Kita harus sabar merawatnya. Kalau kamu benar-benar cinta, jangan putus asa. Kamu perlu waktu ibarat memanjat tebing. Tidak ada yang lurus-lurus saja. Tidak ada yang mudah. Kamu perlu usaha. Perlu siasat. Perlu strategi. Toh yang kamu cintai juga manusia. Punya pikiran. Pelajari jalan pikirannya. Kamu perlu waktu. Perlu kesabaran. Masalah saya itu bukan cuma di masalah perempuan saja, Kang. Tapi, ya masalah yang lain juga. Masa depan kehidupan saya, pekerjaan saya. Jadi, sebetulnya yang utama itu masalah lu apa sih? Perempuan atau kerjaan? Ya, dua-duanya, Kang. Ah, katanya lu mau nyari tantangan baru. Tadinya kan begitu. Saya udah usaha. Tapi, ya usaha saya saya rasa udah maksimal. Dan kemampuan saya kan juga ada batasnya, Kang. Waktu kan juga ada batasnya. Itu artinya lu pengecut. Kenapa? Kemampuan seseorang itu akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Kau merencanakan usia berapa? Mau memulainya? Ya, kalau saya sih sebentar lagi juga umur 40. Yaelah umur 40. Itu mah masih tangeh bener itu. Ya, aduh. Saya nih, 77. Masih jalan. Masih aktif. Mai? Hah? Umur berapa lu, Mai? 64. Tuh. Nikah? Usia berapa? Gue umur 45 baru nikah. Udah nikah usia berapa? Udah berapa? 46. Gula paling muda. 27 udah nikah. Mau merencanakan kapan kau mau mati itu? Itu ada di tangan Tuhan. Kalau soal mati hidup manusia. Tapi yang paling penting adalah semangat untuk hidup itu, itu harus tetap bergelora di tiap diri masing-masing. Kalau kau memang mau sampai pada akhir tujuan menjadi orang yang sukses. Seiring berjalannya waktu, tadi kata mama itu, kau akan bertambah terus kemampuanmu. Raihlah itu. Hidup itu harus dijalani, harus dinikmati, raihlah. Kita bukan hidup di dunia, tapi dunia yang hidup di dalam diri kita. Tidak. 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 itu ada mimpi ya 2003 mimpi kuliah tuh ya kuliah 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 terus macam-macam buku terus akhirnya ada satu hal yang menarik jadi itu jadi mimpi gua karena itu Seven Summit itu salah satu gunung itu ada di Indonesia nah itu nih banyak orang luar nih pendaki-pendaki mereka tuh datang ke sini untuk untuk ngedakian gunung di Papua terus koleksi Seven Summit itu gue lihat sejarah pendaki Indonesia nih Wah ini enggak ada nih di gunung kita sendiri tapi enggak ada orang Indonesia yang sebutannya tuh Seven Summiter lah jadi wah ini gue punya mimpi dari situ Wah gue harus jadi mau mau jadi Seven Samitar apa yang ada di kepala lu pada saat lu sampai ke puncak antara Bangga terus Haru Haru terus sudah apa ya kalau udah benar-benar pola gitu Wah kira gue bisa nih sekarang lo bekerja masih di 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 gunung berkaitan dengan gunung sekarang apa bikin apa travel agent gitu lah ini konsultan petualangan tapi khusus di gunung dunia dunia sedangkan kuliah S1 nya divisi PS2 nya di ekonomi nggak ada nyambung ya ada banyak pilihan pilihan ekonomi atau pilihan jalur lain lah dan sekarang lo yakin jalan lo itu adalah hal yang berkaitan sama gunung padahal itu juga bukan harapan orang tua gue gini sampai titik mana lo akan berhenti untuk melakukan seperti sekarang belum kepikiran cuman yang pasti karena bermain dengan fisik ya sampai fisik gue turun sih berarti sampai beneran lo tidak sanggup melakukan itu lagi itu lagi ya aku lebih bisa buat karena lebih ku mahal Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam buat semua teman-teman penggiat alam bebas ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan lagi, ini ada emang saya, paman saya, Manggali. Mangga, Manggali. Silahkan. Siapa? Malam ini, di samping teman-teman para penggiat alam terbuka di sini, hadir para legenda alam terbuka di Indonesia ini. Yang paling muda, Hang Bongkeng. Saya nggak tahu berapa gunung yang sudah dihadapi. Kalau kita catat, catatan rekornya mungkin satu rim nggak selesai. Masih ada yang lain-lainnya. Jadi usianya baru 27, 26? 26, 6-nya 2, jadi 66 tahun. Oke teman-teman, kita dengarkan Kang Bongkeng. Selamat malam. Ya mungkin sedikit aja lah pengalaman dari saya, yang tadi gimana saudara-saudara aku tahu bahwa saya katanya umur saya 66. Saya bergiat dari tahun 70-an lah, sudah mulai berkegiatan di alam terbuka. Nah, setelah saya masuk perimpunan Wanadri, ya saya baru mengenal juga ilmu pengetahuan tentang teknik hidup dalam terbuka. Jadi, ya memang demikian. Jadi, kalau kita mau menjadi seorang pendaki gunung atau pecinta alam, ya harus berwawasan pengetahuan teknik hidup dalam terbuka. Nah, setelah saya mengetahui itu, baru saya penasaran dengan gunung-gunung yang ada di kita. Ya, biasanya mendaki gunung hampir seluruh gunung yang tertinggi di Indonesia setelah saya. Wah, boleh dong. Terus tangan dong. Ya, beberapa gunung yang sekarang dikatakan Seven Summit-nya Indonesia, ya dulu tidak secara disadari. Banyak yang saya awali, gitu. Nah, terakhir, saya juga mencoba mendaki gunung yang, yang, apa ya, boleh katakan untuk di tujuh benua air, tapi belum semuanya, tahu saya sih. Kalau ini, ya, keduluan. Jadi, teman-teman, inspirasi yang kita dapatkan. Jadi, usia itu bukan hal-hal masalah. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banget kesempatannya. Di bawah matahari, kita seakan lupa ya, karena kita selalu diterangi oleh cahaya ya, di bawah bulan, kita terpesona oleh cahaya bulan. Tapi, di dalam gua, cahaya itu menjadi penuh dengan makna ya, bagaimana kita bisa melihat dalam kegelapan, dan apa yang kita lihat di gua itu juga melalui cahaya dunia yang berbeda ya, berbeda sekali. Itulah yang sangat menarik, yang selalu mendorong saya untuk terus mencari dunia yang berbeda itu. Pertama, saya belajar bagaimana memahami alam yang mengandung bahaya, kemudian bagaimana menghadapi alam yang mengundang bahaya, dan terakhir, bagaimana menghadapi suasana yang unpredictable, dangerous, bahaya yang tak terduga. Oke, teman-teman sekalian, ada tiga hal yang kita dapat pelajaran tambahan dari Tangan Bongkeng, sekarang dari Dr. Vini. Teman-teman, beruntung hari ini kita hadir salah seorang pemuncak Everest yang dipunya oleh Indonesia, Tangan Kweceng. Tangan kakweceng. Pertama saya mengenal dunia pertualangan, sebenarnya enggak jauh beda dengan Kang Arief, pada saat itu lulus SMA, minta izin dua tahun untuk bermain. Dua tahun itu perjalanan begitu saja menguap, sampai suatu saat diajak naik gunung, naik gunung gede. Pendakian pertama enggak nyampe ke gunung gede, tapi di situ ada sesuatu yang saya dapat, yang pada saat itu enggak bisa diceritain. Saya pulang dari situ, saya berpikir ternyata naik gunung itu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Saya mendatarkan diri, bergabung dengan organisasi yang pelatih-pelatih saya berada di situ. Data di situ, sok menghadapi pendidikan dasar, tetapi di situ saya mendapatkan satu pembelajaran. Ketika dihadapkan dengan kondisi medan yang tidak biasa, pelatih saya bilang, nikmati Tuhan pendidikan dasar ini. Dalam hati, apa yang harus dinikmati gitu ya. Orang udah capek naik gunung gitu, lapar gitu kan, gunung, ngantuk gitu. Tapi setelah dipikir, ya ini yang gue pilih gitu. Apapun kondisinya, ya gue harus hadapi. Salah satu kunci suksesnya, jadi nikmati. Belajar menikmati kondisi yang sulit gitu. Satu minggu, itu nyaris angkat tangan gitu. Tapi setelah mendapatkan teriakan itu, saya nggak berpikir, jangan berpikir. Dari situ juga mulai dikenalkan gunung Epres. Gunung tertinggi di dunia. Kebayang, nggak kebayang. Gunung Epres kayak gimana tuh, nggak kebayang. Tapi dalam turun waktu yang tidak lama, kurang lebih tiga tahun, saya udah disodorkan oleh tawaran mimpi itu. Tahun 96. 97 kita kesana. Dan didampingi oleh guide yang mengevakuasi korban-korban yang terjadi di sana. Jadi dia udah tawaran dengan trik pendaki-pendaki pemula. Sekarang disodorkan lagi, pendaki-pendaki bukan pemula lagi. Bawang semuanya. Nggak ada, no pengalaman di gunung es. Tapi ya, coba lagi dia pendaki itu dilewati. Tapi pada saat itu memang Tuhan berkena klien. Saya hanya diberi kesempatan berdiri di tengah-tengan atau di ketinggian 6.500an. Game 2, teratas sedikit. Pada saat itu mau aklimatisasi, dihajar badai, semua kembali. Dan saya kena HMS pada saat itu. Tanpa berpikir panjang, tanpa dibintang. Saya juga udah dikutuskan untuk kembali. Dan itu dikutuskan. Baceng, no down. Oke. Sampai, sambil berat, saya lihat ke puncak HMS, saya akan balik lagi. Nah, ini salah satu simbol. Ini cerita gue aja yang dikutuskan Gondrong. 2004, gagal total. Saya pelontosin. Bawa otak, abe. Tapi saya sisain sedikit ini. Sebagai simbol harapan. Gak boleh, gak punya harapan. Itu yang ada dahulu. Perjalanan beribu kilometer itu dimulai dari langkah yang pertama. Power, power, power. Masnya kalinya dari terut. Kecuali kita ngadepin orai, puler. Nah, itu langsung langkah seribu. Pak Chris. Wee. Gimana, Pak? Acaranya keren. Lebih biasa. Suka, Pak? Suka. Ah, syukur kalau misalnya Pak Chris puas sih. Iya. Gimana, gimana, gimana. Tapi gini nih, Rief. Kalau saya lihat, cara Arief ngejual ide, kerja sama-sama orang, organisir event. Kelihatannya, Arief gak cocok di finance manager. Saya tawarkan posisi Arief untuk di marketing communication. Gimana? Wah, ini penawaran nih. Penawaran. Markom ya? Markom. Wah, ini menarik sih Pak Chris. Kalau Markom memang tantangan baru buat saya ini. Iya. Wah, saya kalau soal ini mungkin saya gak pikir pake lama. Oh ya? Cuma gini, Pak. Gimana, gimana? Saya maaf banget kalau saya terkesan kurang ajar atau gimana. Iya. Kalau boleh saya cuma permintaan dari saya. Iya. Kalau boleh nanti saya kantornya gak ada meja. Gak ada meja? Gak ada meja. Sama kalau berkesempatan saya bisa keliling Indonesia untuk bawa nama perusahaan. Gimana? Banyak permintaan banget sih. Aduh, maaf Pak. Iya, baru pertama aja udah banyak permintaan. Gimana sih? Iya, saya gitu. Tapi oke, deal lah. Deal? Deal. Wah, Pak. Iya. Selamat bergabung ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih. Wah, saya gak nyangka loh ini, Pak. Oh, ikutin kata-kata saya. Oke. One team. One team. One spirit. One spirit. One goal. One goal. S1. S1. Selamat bergabung, Rit. Kita langsung rayakan dengan kopi. Kopi, kopi, kopi. S1. Bagus ya? Ya, gue sih suka sih. Udah kosong nih mau balik. Masih. Masih apaan ya? Apa sih? Oh. Masih itu. Gue sih sadar diri aja. Gue kan emang bukan satria yang sempurna banget lah. Yang bisa daki gunung. Tujuh gunung tertinggi di dunia ini. Bukan orang yang bisa nakluki naga juga. Tapi ya, kalau gue, yakinnya sih gue bisa bahagiain lo. Itu juga kalau lo berkenan. Kalau gue gak berkenan. Kenapa gak berkenan? Kalau gue udah bahagia? Ya, gue bikin lo lebih bahagia lagi dong. Tapi gue orangnya rewel loh. Gue juga kebetulan orangnya sabar. Gue banyak nuntut. Gue tuh bisa dituntut loh. Masuk penjara dong. Libur gue lah ya sekali ya. Dangdut lah. Nah, apalah malem-malem begini dangdut. Namanya juga lagi seneng gue. Gue belum jawab iya loh. Gue udah ganding tangan. Tuh iya. Jawab dong kalau gitu. Tuh iya. Tuh iya. Tuh iya. Tuh iya. Mau jawab apaan gak nih? Jawab. Apaan tuh? Eh, sebutin dong. Ntar artinya salah nangkep loh. Apa sih? Ah, gak ngerti ah. Udah ah. Eh, jawab dulu. Jawab dulu. Iya apa? Pengen denger apa-apa. Iya apa? Iya apa? Iya, terima. Terima apa? Ah, udah. Terima jadi pacar? Apa sih terima jadi pacar? Ketok nih ya. Gak, terima jadi pacar bukan? Udah mikir sendiri. Udah pinter kan? Eh, bentar. Tapi merasaan gue bukan nyatain deh tadi. Eh, bener gak terima jadi pacar? Kan gue gak nyatain. Eh, ger banget gue gak nyatain. Espresso Single Origin. Intisari dari sebuah coffee. Ini gratis. Untuk pelanggan yang berpertama kali datang kemari. Gue Barry The Barista. Oke. Eh, bro. Mau kilos untuk amat. Enggak. Cuman urusan kantor aja. Ah, kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa urusan kantor ya? Cerita dong. Cerita dong. Jadi gini. Kalau dipikir-pikir. Saya sudah 13 tahun kerja di kantor saya yang sekarang. Ya. Gini-gini aja. Kia-kia, we. Gak ada perkembangan sama sekali. Itu namanya lu bosen? Enggak. Bosen mah enggak. Cuman. Pengen ada yang beda gitu. Itu namanya bosen. Ya, entahlah. Cer? Eh. Eh, pong-pong-pong-pong-pong. Sini, sini, sini. Eh, kenalin dulu nih. Kang, kenalin nih. Pongki. Diki. Diki namanya ya. Stres. Bosen. Haus akan petua. Ah, lu apaan sih? Dengerin dulu kalau dia ngomong. Alangkah mengerikannya. Menjadi tua dengan kenangan masa muda yang penuh dengan kemacetan jalan. Ketakutan akan datang terlambat ke kantor. Tugas-tugas yang menumpuk. Serta pekerjaan yang tidak menggugah semangat. Dan kehidupan yang menjadi mesin. Hei, monoton. Kemudian menjadi pensiunan dengan gaji yang tidak seberapa. To be or not to be. Sekali berarti sudah itu mati. Eh, atuh. Eh, 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 iya. Mer, mer. Cewek itu cantik banget. Asik kayaknya. Kenalin dong. Din. Sini. Ada yang mau kenalan nama lo. Katanya lo asik. Halo. Dinda. Diki. Dan ini suaminya. Halo. Arief. Papas. Saya nggak maksud lo. Nggak apa-apa. Dikerjain sama dia paling ya? Dia mau kayak gitu tuh. Ngerjain mulu. Oh, pantesan. Saya juga waktu pertama datang ke sini. Dikerjain sama dia ya. Iya, deri. Baru pertama ke sini? Iya, mas. Kalau mas, udah lama? Lumayan. Awalnya juga waktu pertama kali ke sini simpel. Cuma mau cari jodoh. Tapi di perjalanan nyari jodoh itu ya, Saya nemuin dunia. Dan ternyata petualangan ada di diri kita sendiri ya. Betul. Dunia dalam kita. Yaudah. Minta kopi gratis sama dia tuh. Udah dikerjain. Eh, kasih kopi gratis nih. Aku siap, mas. Ya, saya disitu ya. Mangkanyeng. Jadi cowok itu harus punya nyali. Udah dikerjain. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!